Cincin Maut Jelit 15 Dengan amat sedih Tian Mo Said Kun berdiri gemetar, darah panas yang semula bergolak dalam dadanya kini telah mendingin kembali, dia menghela napas sedih, lalu menggulengkan kepalanya berulang kali. Betul, kita tak punya muka lagi untuk kembali ke Cingsiasan katanya sedih, Jite selama 8 tahun setiap saat setiap detik kita selalu ingin kembali dan berjumpa dengan Sanchu untuk memberikan pertanggungan jawab atas kejadian itu, Dewa Bengis Iblis Bumi melirik sekejap ke arah Jago Pedang Buta, lalu berkata, To'ako, ada satu hal aku ingin memberitahukan kepadamu, dia lantas membisikkan sesuatu di sisi telingat Tian Mo Said Kun kemudian tampak malaikat sakti Iblis Langit mengangguk tiada hentinya. Mereka berunding sampai lama sekali, tampaknya seperti lagi mengambil keputusan akan sesuatu persoalan. Setelah itu dengan sorot metu yang menggidikan dia baru mengawasi wajah Jago Pedang Buta lekat iekat, katanya kemudian, apakah hubunganmu dengan Pedang Langit Bokeng Jin dia adalah hayahku? Haaah, haaah, dewa Bengis Iblis Bumi tertawa tergelak, bagus sekali, To'ako silahkan turun tangan baru selesai berkata, jati tangannya sudah diayunkan ke muka melepaskan sebuah totokan. Jago Pedang Buta segera merasakan iganya kaku dan kesemutan, tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Liong Tian Im menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, buru-buru dia maju ke muka sambil melancarkan totokan teriakannya keras-keras, Kalian, minggir kau bentak malaikat sakti iblis langit sambil menyambut kedatangannya serangan tersebut dengan keras-keras, aku hendak menghadiahkan sepasang metu baru untuk To'akomu, entah gerakan tubuh apa yang dipergunakan serangan yang dilancarkan oleh Liong Tian Im berulang kali ternyata tidak berhasil menyentuh tubuh lawan. Akhirnya dia menghela nafas panjang, dengan perasaan tegang senjata patung Kim Nyo Syojin dicabut keluar, tapi sebelum bertindak lebih jauh, tiba-tiba saja dia menjerit kaget. Tampak Dewa Bengis Iblis Bumi mengorek keluar sepasang matanya dengan kedua buah jari tangannya, di antara percikan cara segar tampak sepasang biji matanya melompat keluar, sementara orangnya roboh tak sadarkan diri. Dengan berhati-hati sekali Tian Moset Kun mengambil biji matanya, tersebut, kemudian membuka kelopak matu jago pedang buta dan menggunakan suatu care yang amat hafal dia masukkan biji matanya, tersebut ke dalam kelopak matanya. Kemudian dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan pelan-pelan dipoleskan di seputar kelopak matu bokci, kemudian setelah menguruti 36 buah jalan darah penting di tubuhnya, dia bangkit berdiri seraya berkata, Dalam 32 hari mendatang, VPN beisaraannya harus segera naik ke Bukit Cinsya untuk bertemu dengan Sancu kami serahkan bungkusan ini kepadanya, kemudian mintalah salep Sio Goan Huan Silok kepadanya, asal matamu sudah diberi salep Jin Goan Huan Silok, maka kau akan memiliki sepasang matu baru seperti matu-matu orang lain. Titik dia mengambil keluar sebuah bungkusan kertas dan dikerahkan kepada Liong Tian Im. Tindakan dari Dewa Bengis Iblis Bumi ini sama sekali di luar dugaan Liong Tian Im di tak mengira kalau iblis tersebut bersedia mempersembahkan sepasang matu sendiri untuk jago pedang buta. Ditinjau dari Hai ini bisa diduga kalau mereka berdua sudah menderita keracunan hebat, sadar bila keselamatan jiwanya sudah terancam, maka untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka, kedua orang itu bersedia mengorbankan mati mereka untuk jago pedang buta, dengan harapan jago pedang buta pun bersedia untuk membantu mereka guna menyelesaikan tugas yang belum sempat mereka laksanakan. Demikianlah, begitu selesai mengucapkan perkataan tersebut malaikat sakti iblis langit segera membopong tubuh Dewa Bengis Iblis Bumi dan berlalu dari situ. Dari tempat kejauhan sana hanya terdengar suara gelak tertawanya yang amat memedihkan, sampai lama kemudian suara tersebut baru lenyap titik. Bunyi keleningan yang sangat ramai berkumandang dari atas bukit sana, tak lama kemudian muncul dua ekor kuda yang berjalan mendekat penunggangnya adalah dua orang pemuda kekar. Pemuda yang berada di sebelah kiri itu bermata tak bersinar dan sedang memandang ke arah depan dengan pandangan hampa, sebuah codet panjang membekasnya tadi atas wajahnya. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang kemudian berkata, adik Liong kita sudah berapa hari melakukan perjalanan Liong Tian Im menarik nafas panjang-panjang, lalu menyahut, 28 hari, berarti kita masih ada waktu 3 hari lagi, sekarang kita sudah memasuki wilayah tanah perbukitan Cingsia, Tau aku kau tak usah kelewat murung, jago pedang buta bokci menggelengkan kepalanya berulang kali. Adik Liong, Dewa Bengis Iblis Bumi telah memindahkan biji matanya ke dalam kelopak mataku, budi kebaikan yang besar ini entah bagaimana caranya untuk membalasnya, Aai jika kita sampai melebih batas waktu 30 hari kan yang ditentukan tanpa berhasil mendapatkan salep San Goan Huan Silok, bukan saja usaha kedua ciampu itu akan menjadi sia-sia belaka, bahkan aku pun akan merasa menyesal sepanjang masa, perlu diketahui, Apa yang didambakan oleh seseorang yang buta matanya adalah dapat melihat kembali segala sesuatu yang ada di dunia ini, apalagi setelah mengetahui kalau dia bakal segera bisa melihat lagi, rasa girangnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Sesaat dia hanya berharap kalau itu bisa cepat menjadi kenyataan malah kalau bisa tempat tujuan yang hendak dicapai bisa segera didatangi. Ucapan to aku memang benar, mari kita melanjutkan perjalanan lagi, kata Liong Tian Im sambil tertawa ringan. Walaupun di bibir ia berkata dengan enteng dam dia merasa geli atas kegelisahan jago padang buta bokci. Sementara dia masih termenung, jago padang buta bokci telah berkata lagi, Adik Liong, tahukah kau apa yang hendak ku lihat pertama kali setelah aku dapat melihat Liong Tian Im agak tertegun sahutnya kemudian, Tentu saja pemandangan alam dari bukit cingsiasan mengenang kembali penderitaan dikala masih buta dulu merupakan kebiasaan dari setiap manusia, dengan cepat jago pedang buta menggelengkan kepalanya belulang kali. Tidak katanya, pandangan pertama adalah melihat kau, aku ingin melihat macam apakah bentuk wajah adik Liong yang selama ini sehidup semati dengan diriku, Sampai-sampai Leng Ning Chiu putri dari lembah Te Eong Kok begitu terkesima hingga jauh-jauh datang menghantarkan obat, Liong Tian Im merasakan hatinya amat pedih raut wajah yang amat cantik itu terlintas kembali dalam benaknya. Tidak kenangan sewaktu pertemuannya dengan Leng Ning Chiu pun melintas kembali di dalam benaknya, salah sambung, beginilah kejadiannya, berita tentang munculnya cahaya merah di atas puncak bukit cingsia itu dengan cepatnya tersebar sampai di seluruh penjuru bukit. Hampir semua pemburu dan petani yang hidup di sana mengetahui akan kabar mana. Chui Loh Sian Seng termasuk orang yang pernah menyaksikan sendiri kemunculan cahaya merah itu. Sebagai seorang yang pernah belajar ilmu silat selama berapa waktu, timbulah rasa ingin taunya maka pada suatu malam lima tahun berselang seorang diri ia mendaki bukit itu, menembusi jalan sempit dan mendekati tempat kejadian. Cuma jalanan yang ditempuh waktu itu tidak sebaik jalanan yang ada sekarang. Waktu itu dia haras berjalan memotong kompas dan menembusi ilalang yang tinggi melebih dada. Sampai keesokan harinya dia baru tiba di puncak bukit yang dituju. Tempat mana merupakan sebuah tebing berkarang yang menjulang tinggi ke angkasa, berhubung jalanan yang ditempuh amat sulit maka kulit badannya banyak yang lecet dan terluka. Akhirnya dia tiba di sebuah tebing yang amat licin, sewaktu naik tadi memang gampang tapi setelah tiba di suatu tempat yang buntu jaiannya, ia baru bingung, mau maju tak bisa mau mundur pun sukar. Dalam keadaan demikian, dia baru mengeluh dan bermuram durja, akhirnya dia duduk di situ sambil melamun. Senja pun menjelang tiba, dia mengeluarkan rangsum yang dibawa untuk mengisi perutnya yang lapar. Apa mau dibilang arak yang dibawa adalah arak lijihang yang sangat harum, sementara dia sedang menikmati arak, tiba-tiba muncul seekor ular besar yang sangat aceh. Seluruh tubuh ular itu berwarna kuning emas seakan-akan dilapisi oleh tameng yang tebal, kepalanya yang terangkat ke atas nampak begitu besar seperti baskomair. Sekalipun sejak kecil hidup dikeluri pemburu, namun selama hidup Ciu Lo Sian Seng belum pernah menjumpal ular tembaga seaneh itu, tak terlukiskan rasa takutnya waktu itu. Dia segera meloloskan pedangnya dan sambil menempel di atas dinding karang bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, asal ular aneh itu maju menyerang maka dia akan berduel mati-matian. Ternyata ular ini pun sangat aneh, dia hanya memandang Ciu Lo Sian Seng sekejap lalu mendekati ke tempat arak tersedut, tiba-tiba dari bawah perutnya muncul sebuah tangan sebesar tangan bocah dan mengambil arak Liji Hang itu, di dalam waktu singkat isi botol arak itu sudah habis terminum. Ciu Lo Sian Seng betul-betul dibikin terperanjat oleh kejadian itu sedemikian seramnya sehingga sukmanya terasa melayang meninggalkan raganya. Selesai menghabiskan isi arak tersebut, ular aneh tersebut berpekik aneh, kemudian ekornya yang panjang mendadak diayunkan ke depan menghantam tubuh Ciu Lo Sian Seng. Dalam kejutnya timbul keinginan untuk menyelamatkan hidupnya dalam hati Ciu Lo Sian Seng, dengan sepenuh tenaga pedangnya dibacokan ke depan titik. Dan diiringi suaranya ring, tahu-tahu dia merasakan tangannya bergetar keras, hampir saja pedangnya terlepas dari tangan, untuk sesaat kemudian terasa linu dan tak sanggup diangkat kembali. Dalam terperanjatnya, dia tak sempat untuk menghindarkan diri lagi, seluruh tubuhnya kena terpukul oleh ekor bintang aneh itu dan diangkat tinggi-tinggi ke tengah udara. Makhluk aneh itu ternyata pandai sekali menggoda orang, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ciu Lo Sian Seng, kemudian dengan telapak tangan di bawah tubuhnya dia mencabik-cabik pakaian yang dikenakan Ciu Lo Sian Seng sampai hancur, kemudian dengan telapak tangan yang lunak tapi keras itu dia merabah seluruh tubuhnya seakan-akan sedang memeriksa apakah dia membawa sesuatu benda. Waktu itu Ciu Lo Sian Seng benar-benar dibikin ketakutan setengah mati, ia sama sekali tidak berniat untuk melawan, hanya sorot matanya saja mengikuti itu dengan perasaan ngeri, seram dan penuh ketakutan. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak dari atas puncak bukit terdengar suaranya nyan-nyaring, kemudian dari tengah udara muncul serentetan cahaya merah yang amat menyilaukan mata. Agaknya makhluk aneh itu mengetahui juga akan kelihayaan cahaya merah yang baru saja menampakkan diri itu, sambil meraung keras tubuhnya meleset ke depan membentuk serentetan cahaya keemas-emasan. Tapi baru saja tubuhnya melampai sampai setengah jalan, cahaya merah yang amat menyilaukan mati itu telah menghadang jalan perginya. Di antara percikan darah segar, tampak potongan badan makhluk aneh itu berguguran ke atas tanah dan menodai seluruh badan Ciu Sian Seng. Dalam terperanjatnya Ciu Lo Sian Seng segera jatuh tak sadarkan diri, menanti dia sadar kembali tampak seorang lelaki setengah umur yang berwajah dingin bagaikan setan berdiri di belakangnya sambil bergendong tangan. Begitu melihat dia sadar kembar dengan suara yang dingin seperti es orang itu berkata, kau adalah orang pertama yang masuk kemari, seandainya tidak melihat pada sikapmu yang tidak bermaksud jahat aku tidak bakal menyelamatkan selembar jiwamu. Tadikah sudah pasti merasakan betapa lihainya cengkeraman lempengan baja tersebut? Tapi tahukah kau akan riwayat makhluk aneh tersebut Ciu Lo Sian Seng menarik napas panjang-panjang? Kemudian berkata, Lohu mempunyai beberapa persoalan yang tak ku ketahui dengan jelas, sebenarnya makhluk aneh itu perubahan dari binatang apakah? Bagaimana caramu membunuhnya? Dengan wajah dingin lelaki setengah umur itu berkata dalam-dalam, berapa sih umurmu sekarang? Berani benar kau membahasakan dirimu sebagai Lohu VVN Sanchu memberitahukan kepadamu, makhluk aneh tersebut adalah perpaduan antara ular besar dari wilayah Biau dengan terenggiling yang berkulit badan keras, makhluk ini paling rakus dan paling berbahaya, tenaganya besar bukan kepalang, setiap hari aku berlatih pedang, tentu ada seekor yang kubunuh, tapi berhubung pertumbuhan dan perkembangan binatang itu kelewat cepat ditambah lagi senjata tajam sukar didapatkan maka hingga kini binatang tersebut belum punah, tapi meski binatang itu ganas, darahnya mempunyai khasiat yang luar biasa, tadi kau telah bermandikan darahnya. Maka tubuhmu akan selalu sehat dan terutama sekali kulit keras yang melapisi tubuhnya keras dan tajam sanggup menabu batu dulu aku telah membunuh yang betina, baru sekarang yang jantan ikut terbunuh, untung saja aku datang tepat waktunya, kalau tidak mungkin kau sudah mati tersiksa, Chiulo Sian Seng mengira orang yang dihadapinya sekarang adalah sebangsa dewa atau orang pintar, maka buru-buru dia menganggup berulang kali sambil mengiakan, benar, benar titik terdengar Ching Sia Sam Chu berkata lagi dingin, tempat kediamanku sekarang telah ku jadikan daerah terlarang bila kau masih ingin hidup terus, lebih baik jangan memberitahukan tempat ini kepada orang lain. Sedangkan ketiga lempengan kulit makhluk aneh itu ku hadiahkan kepadamu sebagai kenangan titik berbicara sampai di situ dia lantas mengangkat tubuh Chiulo, Chiulo Sian Seng dan dibawa turun gunung. Walaupun semua peristiwa tersebut telah berlangsung lima tahun berselang, tapi Chiulo Sian Seng masih dapat mengingat semuanya dengan jelas, seakan-akan peristiwa itu belum lama terjadinya. Begilah titik dengan susah payah beberapa orang itu berjalan menembusi bukit karang dan melewati lembah terjal, akhirnya sampailah mereka di depan sebuah mulut bukit. Mendadak Chiulo Sian Seng berhenti berjalan sambil menuding ke arah hutan lebat di depan lalu, katanya, tempoh hari Ching Sia Sam Chu berjalan masuk lewat tempat ini, tapi berhubung lohu sudah terikat oleh sumpah maka aku hanya bisa menghantar kalian berdua sampai di sini saja, selanjutnya terserah bagaimanakah nasib kalian berdua. Kita benar-benar tak akan turut masuk tanya pemuda berkulit hitam itu agak kecewa. Tidak jawab Chiulo Sian Seng tegas, Ching Sia Sam Chu adalah seorang manusia suci, kita sudah melanggar pantangan, hal ini sebenarnya sudah merupakan suatu kejadian yang keterlaluan, apalagi kalau turut masuk ke dalam sana. Sam Chu pernah menolong selembar jiwaku, kita tak boleh belum habis dia berkata, mendadak dari hutan di depan mulut bukit itu muncul seorang lelaki berbaju hitam yang membawa pedang. Dengan sorot metu, tajam mengawasi orang-orang di hadapannya sekejap, kemudian selapis hawa amarah menghiasi wajahnya, sambil menuding Chiulo Sian Seng, bentaknya keras-keras. Kakek Chiul bagus sekali perbuatanmu, lima tahun berselang San Chu telah menyelamatkan selembar jiwamu, tapi nyatanya sekarang bukan saja kau tak tahu Budi, malahan membawa orang luar datang kemari untuk mengacau pertapaan San Chu, Chiulo Sian Seng agak tertegun, rupanya dia tak menyangka kalau laki-laki ini telah mengenali dirinya, setelah termangu sesaat dia pun menjura dan berkata dengan lembut, To'ako, harap jangan marah, dua orang sahabat yang kuajak kemari adalah tamu agung San Chu kalian, mereka mempunyai urusan penting yang hendak disampaikan kepada San Chu, selamanya Ching Sia San Chu tidak menerima tamu tukas lelaki itu dengan mata melotot, soal ini bukannya kau tidak tahu, hektometer tua bangka. Kau memang gemar mencampuri urusan orang, tampaknya putramu harus ditahan di sini dan dijadikan Budif Cetlufton hidup, paras muka Chiulo Sian Seng berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, buru-buru serunya berulang kali, To'ako, puteraku sama sekali tidak bersalah, harapkah suka berbuat baik biarlah aku segera memohon diri HMMM, enak benar kalau berbicara, serulah lelaki itu sambil tertawa dingin, Bukit Ching Sia bukan tempat tak bertuan, mau datang lantas datang, mau pergi lantas pergi, tak ada persoalan yang begini mudahnya, benar, benar titik Chiulo Sian Seng tak berani membantah, dia hanya bisa mengiakan berulang kali. Semua kejadian ini dapat diikuti Liyong Tian Im yang berjiwa muda ini dengan jelas, kontan saja hawa amarahnya berkobar setelah mendengus dingin mendadak katanya, Saudara, perkataanmu benar-benar kelewatan. Ching Sia San bukan tempat dewa bermukim, di sini pun tidak ada larangan bagi orang banyak mendatanginya, Chiulo Sian Seng tak lebih hanya, lelaki berbaju hitam itu tidak membiarkan anak muda tersebut menyelesaikan kata-katanya, mendadak dia menukas, boleh saja bila ingin memasuki bukit ini, asal kalian dapat menembusi tiga pos penjagaan kami, Sanchu pasti akan menemui kalian, cuma titik heeh titik heeh, ilmu pedang dari Ching Sia Sanchu tiada tarannya di koyong langit, aku khawatir kalau kalian tak punya kemampuan semacam itu, Liyong Tian Im tertawa terbahak-bahak. Hah titik haah titik haah setelah mendengar perkataanmu itu, aku jadi berkeinginan besar untuk mencobanya paras mukanya dengan cepat berubah menjadi dingin seperti salju, dengan sorot metu yang tajam dia memandang sekejap wajah lelaki itu, kemudian sambil berpaling ke arah jago pedang Buta Bokci, katanya, Toa Ko, harap kau meminjamkan pedang kayu itu kepadaku dia tahu pos-pos penjagaan yang dipersiapkan pihak Ching Sia San sudah pasti akan dijaga oleh Jigo Jago Liha yang pandai memergunakan pedang. Benar dalam sakunya terdapat senjata patung Kimo Sin Jin yang merupakan lawan tandingan dari senjata golok dan pedang, tapi senjata tersebut tak mungkin bisa dipakai selenteng pedang karena senjata patung Kimo Sin Jin berat bagaikan bukit, senjata mana lebih cocok kalau dipakai untuk mematahkan barisan pedang. Itulah sebabnya dalam menghadapi lelaki tersebut dia mengambil keputusan untuk menghadapi dengan pedang. Di samping Liong Tian In masih mempunyai sebuah rencana lain, dia berharap perhatian para jago yang menjadi itu hanya tertuju pada dia seorang agar mereka mengira ilmu pedangnya yang paling lihai di antara rombongan tersebut, dengan demikian akan memberi kesempatan pada Toa Ko-nya untuk membuat suatu kejutan dan dalam mana keadaan memaksa untuk berbuat demikian. Pelan-pelan jago pedang buta mencabut kembali pedang kayunya dan diserahkan kepada Liong Tian Im katanya, hati-hatilah kau adik Liong, ilmu pedang aliran Qing Xiapei selamanya mengutamakan kecepatan dan keganasan, jangan terlalu terburu napse mencari keuntungan, ingat tujuan kita di sini mencari San Cu adalah Liong Tian Im manggut-manggut Xiaote akan mengingatnya selalu, kemudian sambil merentangkan pedang kayunya di depan dada, ujarnya kepada lelaki itu, saudara adalah pos penjagaan yang keberapa laki-laki itu tertegun sesaat, kemudian katanya, aku Kim Lek, hanya seorang penjaga bukit biasa, aku tidak berhak untuk menempati ketiga pos penjagaan tersebut, apa maksud menanyakan persoalan ini Liong Tian Im menarik kembali pedangnya, ia berkata, kalau begitu aku tak jadi bertanding denganmu, aku hanya bermaksud menembusi ini penjagaan, tak ingin membuang tenaga untuk seseorang yang sama sekali tak ada sangkut pautnya, harapkah Sudi membawa jalan buat kami saja, Kim Lek segera meloloskan pedangnya, kemudian sambil membentak gram, kau memandang hina diriku, oh, soal ini mah tidak berani, Liong Tian Im tertawa hambar, aku hanya tak ingin membuang tenaga dengan percuma, keparat jelas Kim Lek tak bisa mengendalikan hawa amarah yang berkobar dalam dadanya, setelah mendengus berat-berat, pedangnya segera digetarkan membentuk sembilan kuntum bunga pedang sebesar kepalan, setelah itu dengan suara dingin ia membentak, hari ini, bila kau tidak meninggalkan sebuah lenganmu, jangan harap tempat ini bisa kau lewati dengan mudah, dari getaran pedang lawan tadi, Liong Tian Im dapat merabai kalau lelaki ini sudah memperoleh pelajaran ilmu pedang tingkat tinggi, kontan hatinya terperanjat semacam hawa amarah yang berkobar muncul dalam hatinya, selapis hawa napsu membunuh pun menyelimuti seluruh wajahnya, kalau begitu kau memaksa aku untuk turun tangan tegurnya dengan suara dingin, Kim Lek segera menggetarkan pedangnya ke tengah udara, lalu tertawa terbahak-bahak. Ha 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 di atas bukit cingsia banyak terdapat jago lihai, sedang aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama yang berjalan di paling depan, sambil mementak nyaring pedangnya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan dasyat. Bacokan mana sekilas pandangan seperti sama sekali tak bertenaga akan tetapi ujung pedangnya justru membawa desingan angin tajam yang menggidikan hati serangan yang mantap dan dasyat semacam ini dengan cepat mengejutkan kembali bagi Liong Tian Im. Menghadapi keadaan seperti ini Liong Tian Im segera menarik napas panjang-panjang, buru-buru segenap hawa murninya dihimpun ke ujung pedang, tampak sekilas cahaya hitam berkelebat lewat, sepasang pedang telah saling melakukan tiga kali perubahan jurus. Walaupun gerakannya dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, namun gerakan tubuh dari Kim Lek tidak terhitung lambat, pada saat Liong Tian Im menggetarkan pedangnya pedang Kim Lek sudah menembusi kabut pedang lawan dan meluncur tiba. Tak terlukiskan rasa terperanjat Liong Tian Im menghadapi keadaan seperti ini, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, dia segera berpikir, sungguh tak disangka, hanya seorang lelaki penjaga bukit saja begini sulit dihadapi, tampaknya bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menembusi ketiga pos penjagaan mereka secara mudah, belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia sudah melejit ke tengah udara dengan gerakan cepat, begitu lolos dari ancaman pedang lawan, pedang kayunya secara beruntun melepaskan tiga buah serangan berantai. Berhubung dia sudah terbiasa menggunakan senjata patung Kimo Sinjio yang berat, maka setelah menggantinya dengan pedang secara tiba-tiba, semua gerakannya menjadi kaku dan tidak leluasa, seringkali gerakan pedangnya kelewat ganas, tidak gampang ditujukan ke arah sasaran secara jitu. Tapi dalam melepaskan tiga buah serangan berantainya sekarang dia telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, tampak cahaya pedang memancar ke depan, segulung cahaya hitam tahu-tahu sudah memancar dari ujung pedang tersebut. Bayat kak pedang bergetar tiga kali, seperti sungguhan seperti juga tipuan, dengan perasaan terperanjat Kimlek menjerit keras lalu menarik pedangnya sambil mengundurkan diri, segumpal rambut yang rontok jatuh mengotori wajahnya, ketika Kimlek mencoba untuk merabak kepalanya, dengan perasaan terkesiap ia menjerit tertahan, paras muka segera berubah pucat pias seperti mayat. Kau serunya gemetar. Walaupun saat itu jago pedang buta bok cita dapat menyaksikan jalannya pertarungan antara kedua orang itu, namun dari pendengarannya yang tajam dia dapat menduga jalannya pertarungan yang barusan berlangsung. Dengan perasaan tercengang dia pun berseru, adik liong, benar-benar di luar dugaanku, ternyata kepandainmu dalam ilmu pedang pun sedemikian lihainya, bila mataku sudah sembuh nanti, To'ako harus mengajakmu untuk bertanding cepat-cepat liong tian ini menggelengkan kepalanya berulang kali. Ucapan To'ako terlalu serius katanya, masa siau teberani beradu kepandain dengan To'ako, sementara itu paras muka Kimlek telah berubah menjadi pucat keabu-abuan, dia amat berduka sekali atas kekalahan yang diduritanya, BTU FBV dengan wajah malu, menyesal beres RR Parmarah dia menghela nafas panjang lalu mengebaskan pedangnya dengan gemas, teriaknya keras-keras, aku tidak percaya kalau kau lebih tangguh daripada diriku mendadak dari arah mulut lembah kedengaran seseorang membentak penuh kegusaran, Kimlek, kan masih tidak memimpin mereka datang kemari sewaktu mendengar suara bentakan gusar itu, sekujur tubuh Kimlek gemetar keras, seakan-akan terhantam oleh martil berat yang tak berberwujud. Sesudah tertegun sesaat buru-buru serunya, hamba terima perintah sorot matanya segera dialihkan ke wajah Leong Tian Im setelah itu ujarnya lebih jauh, silahkan saudara sekalian berangkat, pos pedang pertama sudah siap menantikan kedatangan Anda jago pedang buta tertawa dingin, dia menerima kembali pedang kayunya dari tangan Leong Tian Im, kemudian dengan pedang menggantikan tongkat dia menutul di atas permukaan tanah dan berjalan lebih dulu. Terpaksa orang lainnya turut menyusul dari belakang. Orang yang bertugas menjaga pos pedang pertama adalah dua orang lelaki beralis matu, tebal dan berjenggot hitam, sorot matu kedua orang itu tajam bagaikan sembilu, pakaiannya berwarna hitam dan terbuka pada belahan dadanya hingga nampak tubuhnya yang kekar berotot serta penuh dengan bulu hitam itu. Kim Leck memberi tanda dengan gerakan tangan kepada kedua orang itu, kemudian cepat-cepat berlalu dari sana. Dengan suara dingin jago pedang buta bokci berkata, apa kedudukan kalian berdua di bukit? Cingsia lelaki yang berada di sebelah kiri itu tertawa nyaring lalu menjawab, haa, 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 kami adalah petugas penjaga benteng, apa jago pedang buta terperanjat petugas penjaga benteng? Kau maksudkan bukit Cingsia? Ataukah haa, haa, kau mengerti apa? Tukas lelaki itu sambil mengulapkan tangannya, walaupun Cingsia adalah nama bukit, namun tiada orang tahu kalau di bukit ini terdapat sebuah benteng besar, asal kau sanggup menembusi tiga buah pos penjagaan kami, niscaya benteng tersebut dapat kalian saksikan sendiri, mendadak jago pedang buta membentak keras pedangnya membacok ke depan secepat sambaran kilat, jurus serangan tersebut dilancarkan secara tiba-tiba membuat dua orang lelaki itu sama sekali tidak menyangka. Tampak pedang kayu itu bergerak iewat, tahu-tahu ujung senjata tersebut telah muncul pelan di atas tubuh kedua orang lelaki tersebut. Lelaki yang berada di sebel sekiri segera meraung besar, teriaknya penasaran, jurus serangan ini tak bisa dihitung dengan wajah dingin seperti es jago pedang buta berkata, yang dimaksudkan sebagai ilmu pedang tingkat tinggi adalah penggunaannya dalam keadaan tanpa siaga, ilmu pedang yang ada di dunia ini bersumber dari satu sekalipun masing-masing aliran memiliki keistimewaan yang berbeda, walaupun dalam seranganku yang kugunakan adalah suatu tipuan yang memanfaatkan kesempatan baik namun serangannya tepat sekali dan telak. Nah, pos penjagaan ini telah kami lalui, harap kalian berdua suka menyingkir untuk memberi jalan lewat walaupun kedua orang lelaki itu merasa tidak puas dengan kekalahan yang dideritanya tapi mereka pun tak bisa berbuat apa-apa sesudah saling berpandangan sekejap akhirnya kedua orang itu mengundurkan diri dari situ. Jago Pedang Buta dan Liong Tian Im berjalan bersama-sama dengan langkah lebar sedangkan Cui Lo Sian Seng dan Butra kesayangannya tetap akan tinggal di situ atas prakarsa sendiri karena mereka sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki terlampau cetek, mereka tetap tinggal di situ sambil menunggu Cing Sia San Cu melepaskan mereka berdua pulang. Dalam hutan yang lebat penuh tumbuhan dan bunga yang kecil dan berwarna putih bau harum semerba menyebar kemana-mana mendatangkan perasaan segar bagi siapapun juga. Liong Tian Im menarik napas dalam-dalam dia merasa dadanya segar dan nyaman dipetiknya sekuntum bunga putih itu dari tanah. Mendadak paras mukanya berubah hebat di mana sorot matanya memandang tampak di depan butan bunga itu berdiri berjajar tiga orang kakek bersenjata pedang ik persis menghadang jalan pergi mereka berdua. Ketiga orang kakek yang berwajah dingin menyelamkan dan mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi itu mengenakan pakaian ik beraneka ragam ada ik berbaju kuning, merah dan biru. Mereka bertiga berdiri menyebarkan diri masing-masing menjaga sebuah posisi yang berbeda. Jago pedang buta memperhatikan suasana di sekitar situ, begitu sudah didengar situasi yang dihadapinya, mendadak paras mukanya berubah menjadi amat serius, katanya sambil menggeleng. Adik Liong, aku khawatir pos penjagaan ini tidak gampang untuk ditembusi. Liong Tian Im sendiri pun turut merasakan betapa anehnya ketiga orang kakek itu memegang pedangnya dengan cepat ia menyadari kalau ketiga orang jago lihai dari cingsiasan yang berwajah dingin menyelamkan ini jauh lebih sukar dihadapi daripada jago kelas satu dalam dunia persilatan. Cukup memperhatikan sikap lawan yang tenang dan mantap itu, sudah dapat diketahui bahwa mereka adalah jago lihai dalam hal ilmu pedang. Sambil tertawa hambar jago pedang buta berkata, Kai Ian bertiga hendak menggunakan berapa jurus sebagai batasannya siapa tahu pihak lawan berlagak seolah-olah tidak mendengar perkataan tersebut ke enam sinar mati mereka yang tajam bagaikan semilu hanya mengawasi dua orang lawannya tanpa berkedip, pedang diangkat sejajar dada, terhadap segala benda yang berada di sekitar sana, mereka hampir boleh dibilang tidak memandangnya barang sekejap mata pun, jago pedang buta mendengus dingin. HMM, kalau toh kalian segan berbicara, terpaksa aku harus membuat kelancangan terhadap kalian sekalipun di mulut dia berbicara ringan, akan tetapi gerakan tubuhnya sama sekali tak berani berayal, senjatanya segera dibalik dan membentuk satu lingkaran busur di tengah udara, ujung pedangnya memancarkan tiga titik cahaya tajam dan masing-masing mengancam tubuh dan bahu ketiga orang kakek tersebut. Mendadak ketiga orang kakek itu bersatu padu, pedang mereka bersama-sama melakukan tangkisan yang persis menghadang serangan pedang dari jago pedang buta. Terasa ada segulung tenaga tekanan tak berwujud yang menumbuk pada jago pedang buta dan memaksanya mundur sejauh tiga langkah. Tak terlukiskan rasa kaget jago pedang buta menghadapi kejadian seperti ini, pedang kayunya diputar sebanyak tiga kali, akan tetapi tak sekalipun dia berhasil mendesak ciusuhnya, diam-diam keringat dingin membasahi tubuhnya karena panik. Jurus serangan yang digunakan ketiga orang kakek itu amat rumit dan lihai, sulit untuk diketahui berasal dari arah mana, ditambah lagi tenaga serangannya maha dasyat, membuat ancaman orang-orang itu benar-benar mengerikan hati. Tak kalah jago pedang buta melihat serangan yang dilancarkan selama ini tidak mendatangkan hasil, diam-diam ia mulai gelisah, kebetulan dia menjumpai adanya sebuah titik kelemahan, dengan cepat dia mainkan jurus Tianyang Hau Kuo, ujung langit lebar luas, sebuah jurus serangan yang paling lihai dari Tianyang Kiam Hoat. Tampaklah seluruh langit diliputi oleh bayangan pedang yang menyilaukan meta, seperti antara serangan nyata seperti pula suatu tipuan, dengan cepat jalan darah kematian di tubuh ketiga orang itu tertutup rapat. Sedemikian lihainya ancaman tersebut boleh dibilang sungguh menggetarkan hati siapapun. Ketiga orang kakek itu seperti tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau jurus gerangan musuhnya begitu lihai dan sempurna. Mereka bertiga segera membentak bersama, masing-masing orang segera melancarkan serangan dasyat dari tiga arah yang berbeda. Pada saat itulah, dari tengah udara berkumandang suara tertawa dingin, kemudian kedengaran seseorang berseru keras, mengapa kalian tak menghentikan serangan sewaktu menyerang tadi gerakan pedang yang dilakukan ketiga orang kakek itu dilancarkan sangat cepat, sewaktu ditarik kembali pun dilakukan dengan cepat. Tampak cahaya pedang menjadi sirap, bayangan manusia pun segera melayang turun ke atas tanah. Kelihatan jago pedang buta kecapaian setengah mati hingga seluruh badannya basah oleh keringat, napasnya tersengkal-sengkal dengan lelah tubuhnya terduduk di atas tanah, liong tian im menjadi sangat terperanjat sekali, buru-buru dia maju ke muka sambil berseru, toako, toako jago pedang buta menyekair keringat yang membasai jidatnya, kemudian dengan napas tersengal berkata, lemu pedang dari cingsiasan memang terhitung paling lihai di kolong langit, si Ong Heng merasa tak mampu untuk menandinginya, coba kalau tiada orang yang menghentikan pertarungan tadi, sekarang, besar kemungkinannya aku sudah tewas di ujung pedang dalan pada itu. Ketiga orang kakek berpakaian warna-warni tadi indah mengundurkan diri ke belakang, pedang mereka luruskan ke bawah tampaknya, mereka sedang menunggu perintah selanjutnya dari orang yang membentak tadi. Jangankan bersuara, berkutik saja tak berani, ketiga orang itu hanya berdiri di tempat semula bagaikan sebuah patung arca. Suara keliningan yang amat merdu tersebar di seluruh angkasa, suaranya merdu bagaikan suara dewa-dewi yang datang dari angkasa. Dari balik kebun bunga yang harum semerbak pelan-pelan berjalan keluar seorang gadis berbaju serba putih, gadis itu cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, hidungnya mancung matanya jeli dan bibirnya kecil mungil. Sambil membawa sekuntum bunga yang segar ia berjalan mendekat dan memandang sekejap sekeliling arna. Tatkala biji matanya yang jeli berhenti di atas wajah Leong Tian Im, mendadak seluruh badannya membeku, kemudian pipinya yang putih berubah menjadi merah dadu karena jengah. Buru-buru dia menarik kembali sorot matanya lalu tegurnya dengan suara dingin, barusan, berapa jurus serangan yang kalian pergunakan paras muka ketiga orang itu berubah hebat, sahutnya hampir berbareng, lima belas jurus bagaimana pesanku tadi tegur si nona. Peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuh ketiga orang itu, ujarnya dengan nada gemetar nona bu berpesan agar kami mengalahkan lawan di dalam dua belas jurus saja, dan hasilnya jengek si nona yang cantik menarik itu sambil tertawa dingin. Mendadak tiga kakek yang bertenaga dalam sempurna itu membungkukan badannya seraya berkata dengan suara gemetar, hasilnya kami telah menggunakan tiga jurus lebih banyak, nona bu, harapkah suka menjatuhkan hukuman yang setimpal buat kami bertiga, hal ini harus disalahkan kepandayan kami yang tak bercus sehingga menyianyikan pendidikan dari nona bu, kembali nona itu mendengus dingin. HMM sekarang kalian harus pergi ke ruang Hawaii Bengtong untuk menerima hukuman, setelah itu baru datang lagi menjumpai aku, baik dengan sikap yang sangat menghormat mereka bangkit berdiri dari atas tanah dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Ditinjau dari sikap yang begitu hormat dari ketiga orang jago pedang mahalihai terhadap gadis yang tak diketahui apa kedudukannya ini, tidak sulit untuk menduga kalau kedudukan gadis ini di dalam bukit cingsiasan amat tinggi sekali. Li Yong Tian Im berdiri termangu-mangu sambil memperhatikan gadis tersebut, meski begitu di hati kecilnya dia sedang menduga-duga kedudukan dari gadis itu. Sinona berbaju putih itu melirik sekejap ke arah Seng Pemuda, lalu berkata, secara beruntun kau telah menembusi dua pos penjagaan kami, hal ini menunjukkan kalau kalian memang punya hal untuk bertemu dengan Sanchu, Cuma kalian harus tahu, pos penjagaan terakhir dari bukit kami dijaga oleh tujuh menerima ketiga jurus serangannya, agar kalian tahu, terpaksa aku mesti memberitahukan hal ini lebih dulu kepadamu. Jago pedang buta segera tertawa nyaring. Hahaha titik sejak kecil aku bokci sudah mendapat pelajaran dari orang tuaku agar tidak mengundurkan diri dalam suasana yang betapa sulit pun, sekarang aku telah menembusi dua pos penjagaan kalian berarti masih ada satu pos penjagaan terakhir yang harus kutembusi, harap Nona tidak usah banyak berbicara lagi, silahkan saja membawa kami ke sana, ah bukannya tidak memandang sebelah metel, terhadap kemampuanmu ujar Nona berbaju putih itu dingin, dua buah pos penjagaan yang berada di depan tidak lebih hanya suatu percobaan saja, sedangkan percobaan yang sebenarnya berada pada pos penjagaan yang ketiga ini. Aku rasa dalam hati kecil kalian pasti jauh lebih mengerti keadaan kalian yang sesungguhnya daripada aku, Dapatkah menghadapi mereka? Aku yakin kalian sudah memiliki perhitungan sendiri. Liong Tian In merasa amat terharu sekalil tanpa terasa dia berseru lantang, Nona siapa namamu? Apakah kedudukanmu di atas bukit ini? Nona berbaju putih itu mengerling sekejap ke arahnya, lalu menjawab, Aku bernama Bu Siawawan di bukit ini mendadak gadis itu seperti merasa terperanjat oleh karena sesuatu hal, buru-buru dia menelan kembali perkataan yang belum sempat diutarakan itu, sementara sepasang matanya yang jeli memancarkan serentetan sinar yang sangat aneh. Selang berapa saat kemudian, gadis itu berkata lagi dengan suara sedingin es, Kalian naik ke bukit ini dengan mempertaruhkan jiwa raga, sebenarnya karena apa sambil tertawa jago pedang buta menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, Nona Bu, maaf kalau aku mempunyai sebuah kesulitan yang terpaksa tak bisa kuutarakan kepadamu, persoalan ini baru bisa ku bicarakan setelah berjumpa dengan San Chu nanti, Bu Siawawan mendengus dingin HMM. Aku tidak bermaksud untuk mengetahui akan hal ini, kalian ikutlah aku menuju ke pos penjagaan tersebut. Dia membalikan badannya lalu pelan-pelan berjalan menuju ke depan. Suasana senja yang gelap sudah mulai menyelimuti seluruh angkasa, angin dingin berhembus kencang mendatangkan suasana yang amat dingin sekali. Tapi, walaupun Bu Siawawan hanya mengenakan seperangkat baju yang amat tipis, ia tidak merasakan kedinginan, bahkan dari langkahnya yang ringan bisa diketahui kalau gadis yang cantik tapi dingin ini memiliki ilmu silat yang baik, sebab setiap langkah tubuhnya selalu enteng dan gesit seperti burung walet. Jalanan bukit yang lebar dan beralaskan batu kasar dengan cepat telah lenyap dari angkasa, di ujung jalanan tersebut nampak seorang Hwasyo gundul yang bertelanjang kaki sedang pelan-pelan berjalan keluar, dia membawa tambah dan menggembol sebilah pedang pula, pedang yang berwarna kuning berkibar terhembus angin, benar-benar nampak perkasa sekali. Waktu itu dengan sepasang metu yang melotot sebesar gundu, dia sedang berdiri di situ bagaikan seorang malaikat raksasa. Tatkalah Hwasyo itu menyaksikan Leong Tian Im dan jago pedang buta berjalan mendekat, sambil berpaling dia tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, orang yang hendak menembusi pos penjagaan telah datang, kawan-kawan keluarlah kalian semua menyusul gelak tertawa yang nyaring itu, enam sosok bayangan manusia yang tinggi besar dan kekar melompat keluar dari tempat persembunyiannya masing-masing. Ternyata mereka adalah ketujuh orang lelaki kekari yang menggembol pedang, agaknya inilah yang disebut sebagai tujuh orang siotong tersebut. Tiba-tiba Bu Xiaohuan berpaling dan tertawa, katanya, di antara sekian banyak anggota pelindung hukum, terhitung mereka bertujulah yang memiliki tenaga dalam paling tinggi, namun orang-orang itu termasuk pula jago kelas tiga, masih belum bisa berhak untuk memasuki benteng, setiap orang yang dapat masuk keluar di dalam benteng harus berhasil lulus dari percobaan Sanchu, jago pedang buta serta Liong Tian Im sama merasa terperanjat, mereka tidak menduga kalau di Bukit Cingsia terdapat jagoan yang begitu banyak. Padahal salah seorang saja di antara mereka bila terjun ke dunia persilatan, kepandaian silat yang mereka miliki sudah cukup membuat mereka menjagoi suatu daerah tertentu. Tapi menurut keterangan dari Bu Xiaohuan mereka tak lebih hanya jago-jago kelas tiga, bagaimana dengan Cingsia Sanchu sendiri? Bukankah kepandaiannya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa? Sikap si Hwasyo terhadap Bu Xiaohuan nampak menghormat sekali, sedang ketujuh orang sintong itu pun menunjukkan rasa tercengang dan keheranan setelah menyaksikan orang yang mencoba menyerbu ke dalam pos penjagaan mereka tak lebih hanya dua orang pemuda. Tiba-tiba Bu Xiaohuan mengulapkan tangannya sambil berseru, minggir, minggir, nona Bu, Hwasyo itu nampak tertegun. Kuperintahkan kepada kalian untuk menyingkir sudah kalian dengar belum seru bah Xiaohuan dingin. Walaupun ketujuh orang sintong itu menaruh perasaan di jori dan menghormat terhadap Bu Xiaohuan, akan tetapi mereka sama sekali tidak menggerakkan tubuh masing-masing, dengan sorot metu yang tidak habis mengerti orang-orang itu mengawasi si gadis dengan wajah tercengang. Hwasyo itu nampak tertegun, serunya, Sanchu pernah berpesan, Bila orang-orang yang hendak memasuki bukit kita tak berhasil menembusi pos penjagaan yang ketiga ini, maka jangan harap mereka dapat berjumpa dengan Sanchu. Nona Bu, harap kau jangan menyusahkan hamba sekalian. Gai Kengkong, kau berani melawan aku mentak Bu Xiaohuan dengan gusar sekali. Tidak berani Hwasyo itu mundur melangkah dengan perasaan terkejut, cuma peraturan ini telah diterapkan semenjak Cowsu pendiri Partai Cingsia, kami orang-orang bawahan tak berani melepaskan tugas dan tanggung jawab ini, sebagai orang yang pintar tentunya Nona Bu juga mengetahui bukan akan ketatnya Sanchu menjaga peraturan perguruan. Di pihak Sanchu sana ada aku yang tanggung, pokoknya tak berakal sampai menyusahkan kalian. Seru Bu Xiaohuan lagi dingin. Walaupun ketujuh orang sintong itu enggan melepaskan kedua orang pemuda tersebut dengan begitu saja, akan tetapi kedudukan Nona berbaju putih itu sangat tinggi dan terhormat, dan terpaksa mereka menyingkir ke samping dan membiarkan orang-orang itu berjalan lewat. Mendadak Bu Xiaohuan berbisik kepada jago pedang buta. Gunakan jurus bong-bong bukemu itu dan perlihatkan kepada mereka sudah banyak tahun jago pedang buta menempa diri dalam hal ilmu pedang, dia pun merupakan ahli waris dari si pedang langit, dengan gerakan tubuh yang sangat ringan dia berkelebat ke depan, pedang kayunya diayunkan ke muka berulang kali. Menanti bayangampun mereka sudah lenyap dari pandangan mata, batu cadas yang berada di tepi jalan itu baru rata dan terbelah menjadi dua bagian. Kontan saja peristiwa ini mengejutkan ketujuh orang sintong tersebut. Traaang, bunyi genta yang berat dan nyaring bergema amat kerasnya di tengah kegelapan malam dan membelah keheningan yang mencekam di situ. Bersamaan dengan menggemanya suara genta sebuah lingkaran cahaya yang amat besar meluncur datang dari kejauhan dan tiba di atas tebing bukit yang terjal. Tampak sepasang tangan Bu Xiaohuan yang memegang pedang mendorongnya sejajar ke tengah darah, cahaya pedang menunjuk ke tengah angkasa yang iuas. Di hadapannya berdiri seorang sastrawan setengah umur yang merangkap tangannya menghadap ke tengah udara, gumpalan asap putih yang muncul dari atas ubun-ubunnya kelinatan makin lama semakin meluas dan bertambah besar titik. Mendadak kabut putih itu menjadi sirap, lelaki setengah umur itu menghembuskan napas panjang dan pelan-pelan bangkit berdiri, sorot matanya menatap ke angkasa dan lama sekali termenung sambil membungkam diri. Bu Xiaohuan menarik kembali pedangnya, lalu berkata, Yeaya, mengapa kau tidak bersuara cingsia sancum menghela napas panjang? A-a-a-i. Xiaohuan katanya, mengapa kau harus melepaskan kedua orang itu masuk kemari? Tahukah kau bahwa kedua orang ini merupakan orang yang tak ingin Yeaya jumpai? Yeaya ujar Bu Xiaohuan dengan sedih. Mengapa sih kau bersikap begitu garam? Mereka memiliki kepandayan silat yang hebat, seandainya sampai tewas di tangan ketujuh orang sintong tersebut, sesungguhnya pun disayangkan apalagi belum tentu mereka adalah dua orang yang Yeaya maksudkan, cingsia sancum menggelengkan kepalanya berulang kali. Mungkin lantaran pikiran dan perasaanku yang berbaik hati, akibatnya mendatangkan bibit bencana yang tak terkirakan bagi cingsiasan kita, A-a-i-i, kesemuanya ini gara-gara Yeaya terlalu menyayangi dirimu di hari-hari biasa, Yeaya, kau kelewat takut urusan, sahut Bu Xiaohuan sambil mencibirkan bibirnya yang kecil, Walaupun cings biasan belum pernah berhubungan dengan umat persilatan namun tidak melarang umat persilatan datang kemari, dengan kepandayan silat yang begitu hebat dari cingsiasan kita, sudah sepantasnya jika kita terjun pula ke dalam dunia persilatan. N-G-A-C-O-B-L-O bentak cingsiasan cu dengan gusar, Xiaohuan, mengapa kau bisa mempunyai jalan pemikiran semacam ini? Ketahuilah, dunia persilatan merupakan gudang dosa dan kejahatan, asalkah sudah melangkah ke dalamnya maka selama hidup jangan harap bisa melepaskan diri, akhirnya bukan saja kau akan rusak nama dan kehilangan kedudukan besar. Kemungkinan cingsiasan tempat kita memupuk kekuatan ini akan turut musnah tak berbekas, dengan perasaan tak puas Bu Xiaohuan berseru, kita mempunyai ilmu pedang yang tisda keduanya di kolong langit, kita mempunyai ilmu silat yang dapat menjegoi persilatan dan siapa tahu kalau di kemudian hari keluarga Bu akan menjadi keluarga nomor satu di kolong langit? Yaya mengapa kau tidak dapat memahami keadaan? Siapakah orang yang tidak menyukai nama besar? Siapa yang tak mau kekuasaan hebat? Kita sebagai manusia tidak terkecuali pula dalam hal ini, mencari nama mengobral kekerasan, kereh hidup semacam itu hanya perbuatan dari budak-budak masyarakat, tapi toh tidak semuanya demikian mendadak cingsiasan cuh bertanya, Xiaohuan, kau masih ingat dengan peristiwa yang berlangsung 10 tahun berselang? Tentu saja tahu, sahut Xiaohuan setelah tertegun. Waktu aku berusia 8 tahun urusan apapun tidak kupahami, aku hanya tahu ada orang melarikan diri dari bukit ini, Yaya, mengapa kau menanyakan persoalan ini? Secara tiba-tiba cingsiasan cuh kelihatan amat murung, ia tanya dengan perasaan yang sangat sedih, kau tidak tahu betapa seriusnya kejadian tersebut buat kita, walaupun cingsia pei kita diketahui orang persilatan, bukan berarti setiap orang akan mengetahui hal ini menurut apa yang Yaya ketahui, Dalam dunia persilatan terdapat tiga partai yang tidak mencari nama ketiga partai ini masing-masing mempunyai keistimewaan masing-masing, mereka semua berambisi untuk memimpin dunia persilatan, hanya saja mereka takut terhadap cingsiasan kita. Sebab semenjak kita mendapatkan induk diri suara, yakni gentah masilmu pedang kita sudah terada jauh di atas ketiga partai tersebut, partai mana saja itu tanya busia wawan keheranan sepasang matanya melotot besar, mengapa aku tidak mengetahui akan hal ini, cingsiasan cuh tertawa. Ketiga partai itu adalah loho kiam bun hiat im, sesudah berhenti sejenak gak melanjutkan, murid kita yang minggat dari gunung itu begitu terjun ke dunia persilatan, ketiga partai itu pasti akan mendapat tahu dalam perjalanan Yaya turun gunung waktu itu, telah kusaksikan terjadinya perubahan besar dalam dunia persilatan, sekalipun perubahan itu tak sampai menyeret cingsiasan kita, namun mempunyai sangkut laut yang besar sekali dengan partai kita, terang tanda seru. Dari puncak bukit itu berkumandang lagi suara gentah yang berbunyi rendah dan berat, gemah suara yang berkumandang di angkasa, menyebar sampai di seluruh bukit cingsia. Cingsiasan Chu mendongakan kepalanya memandang cuaca, lalu bertanya pelan, Xiao Huan, sampai dimanakah hasil latihanmu tentang ilmu pedangmu? Xiao Huan mengerakan pedangnya menciptakan serentetan cahaya putih, ia menyahut, baru mencapai dua bagian kesempurnaan selisih jauh sekali bila dibandingkan dengan ilmu pedang terbang dari I.A.Y.A., mungkin selama hidup sulit bagiku umuk melatih kepandayan yang sejajar dengan kepandayan I.A.Y.A., cingsiasan Chu menepuk bahunya dan menghibur. Jangan cepat putus asa, ilmu pedang terbang adalah kepandayan yang dikendalikan oleh perasaan, asal kau sanggup mengendalikan diri sambil menghimpun tenaga suatu hari kau pasti akan berhasil memahami inti sari dari ilmu pedang terbang itu, pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia melompat datang dengan gerakan ringan, setelah memberi hormat serunya, Sanchu, dua orang bocah keparat itu berniat keras hendak bertemu dengan Sanchu, sebelum mendapat perintah dari Sanchu, kami tak berani melepaskan mereka, ehm, akan kuliat, tiga sosok bayangan manusia segera bergerak ke depan dan lenyap di balik kegelapan. Sinar lentera memancar keluar dari balik jendela menyinari suasana remang-remangnya senja, dua sosok bayangan manusia berdiri tegak di depan sebuah gedung, empat orang lelaki yang bersenjata lengkap berjaga-jaga di luar pintu dengan wajah serius, terhadap sikap gusar dari dua orang pemuda di luar pagar mereka sana sekali tidak ambil peduli. Terdengar jago pedang buta bokci berkata dengan gusar, tahu kalau Sanchu Enggan menjumpai kami, tak nanti kami akan datang kemari bila Sanchu Enggan berjumpa dengan kita, apakah kita tak dapat pergi mencari mereka, sambung Leong Tian Im dengan kening berkerut. Kedua orang itu termenung beberapa saat lamanya, mereka seperti lagi mempertimbangkan suatu persoalan. Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, ternyata Ching Sia Sanchu telah munculkan diri di sana. Sorot metu Ching Sia Sanchu dialihkan sekejap ke atas wajah kedua orang itu, mendadak ia merasakan hatinya bergetar keras, ia merasa hawa membunuh yang tersungging di ujung bibir Leong Tian Im membuat hatinya tercekam. Sambil tertawa Ewa Busyau Hwan berkata, dialah Sanchu, yaa yaa aku ada urusan apa kalian berdua datang ke bukit Ching Sia ini. Tegur Ching Sia Sanchu dingin.